Salam sejahtera. Video tentang histori perjalanan Timnas Inggris dan Spanyol ini dibuat sebelum pelaksanaan final Euro 2024. Video telah dua kali diunggah ke Youtube, namun setelah beberapa waktu, ternyata video ini diblokir oleh pihak Youtube atas permintaan dari UEFA, atau lembaga yang menaungi olahraga sepak bola di Eropa, seperti AFC, di benua Asia. Video kini telah diedit kembali, dan telah dunggah kembali ke Youtube. Semoga kali ini video tidak diblokir lagi, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk memberi like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, dan salam sukses selalu. Dua kerajaan sepak bola dunia, Inggris dan Spanyol, senantiasa merangkai kisah rivalitas dalam setiap langkah dan sentuhan bola. Di panggung hijau ini, mereka menulis epos penuh drama, di mana setiap gol adalah baik puisi, dan setiap pertandingan, bagaikan babak dalam cerita agung yang tak berujung. Dalam panggung megah sepak bola internasional, kisah antara tim nasional Inggris dan tim nasional Spanyol, adalah sebuah epos yang terus ditulis. Setiap pertemuan menyeratkan drama, keterampilan, dan keindahan, sangat menarik perhatian, penggemar sepak bola di seluruh dunia. Menjelang final Euro 2024, mari kita jelajahi babak, Dari cerita menakjubkan ini, di mana setiap gol, setiap kemenangan, dan setiap kekalahan, terukir dalam sejarah sepak bola. Di bawah langit cerah Madrid, pada 15 Mei 1929, Inggris dan Spanyol bertemu untuk pertama kalinya. Spanyol, dengan semangat juang yang tinggi, berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 4-3. Sebuah awal yang mengisyaratkan, akan banyak pertemuan epik di masa depan. Hingga kini, Inggris dan Spanyol telah berhadapan 27 kali dalam pertandingan resmi, dan persahabatan. Dari jumlah tersebut, Inggris telah memenangkan 13 pertandingan, sementara Spanyol meraih 10 kemenangan, dan 4 pertandingan berakhir imbang. Gary Lineker, legenda Inggris, dan Fernando Torres, pahlawan Spanyol, adalah nama-nama yang sering menghiasi papan skor, dalam duel kedua negara. Peter Shilton, penjaga gaung legendaris, memiliki rekor penampilan terbanyak melawan Spanyol dengan 8 pertandingan. Sergio Ramos, kapten tangguh Spanyol, adalah pemain dengan caps terbanyak melawan Inggris. Fernando Torres mencatatkan namanya dengan gol tercepat dalam pertemuan kedua tim, ketika dia mencetak gol hanya dalam waktu 3 menit, pada pertandingan persahabatan, tahun 2009. Inggris Kemenangan terbesar mereka tercatat pada 9 Desember 1931, ketika mereka menghancurkan Spanyol 71, di High Fury, London. Spanyol Mereka meraih kemenangan terbesar pada 18 Februari 1987, mengalahkan Inggris dengan skor 42, di Santiago Bernabeu, Madrid. Euro 1996, pertarungan di Tanah Inggris Di perempat final Euro 1996, Stadion Wembley menjadi saksi pertarungan sengit yang berakhir imbang 0-0. Inggris, dengan ketenangan dan keberanian, menang dalam adu penalti, 4-2. Inilah sebuah kemenangan, yang masih dikenang hingga ini. Pertemuan pertama antara kedua tim di Euro, terjadi pada perempat final Piala Eropa 1968. Inggris berhasil mengatasi perlawanan Spanyol dalam dua leg, menang 1-0 di Wembley, dan 2-1 di Santiago Bernabeu. Meskipun berhasil lolos keputaran final, Inggris kemudian kalah dari Yugoslavia di semifinal. Pertemuan kedua terjadi di fase grup Euro 1980. Spanyol dan Inggris berhadapan di laga terakhir, grup 2. Inggris berhasil menang 2-1, namun kemenangan tersebut tidak cukup untuk membawa mereka ke babak selanjutnya, karena hasil imbang tanpa gol antara Italia dan Belgia. Pertemuan ketiga, sekaligus terakhir antara Inggris dan Spanyol di ajam Euro, terjadi pada edisi 1996, saat Inggris menjadi Tuan Bumat. Pertandingan ketat di babak perempat final ini, harus diselesaikan lewat adu penalti. Kala itu, Inggris keluar sebagai pemenang dengan skor 42. Setelah 28 tahun berlalu, Inggris dan Spanyol kembali bertemu di ajam Euro. Kali ini, duel mereka akan terjadi di Partai Puncak, untuk memperbukkan mahkota juara Euro 2024. Spanyol melangkah ke final setelah mengalahkan Perancis dengan skor 2-1, sementara Inggris mengamankan tempat mereka di final usai menaklukkan Belanda, dengan skor yang sama. Laga Puncak Euro 2024, akan menyejikan duel panas, antara tim Nas Spanyol melawan tim Nas Inggris, di Stadion Olympia de Berlin, Jerman, pada hari Minggu, 14 Juli 2024, waktu Berlin, atau Senin, 15 Juli 2024, waktu Indonesia bagian barat. Kedua tim, nampak jelas, bertekad membuat sejarah baru, di Euro edisi kali ini. Spanyol ke final tanpa terkalahkan juda final. Di babak 16 besar, mereka melibas Ciorcian, dengan skor 4-1. Di perempat final, Jerman sebagai puan rumah Euro ditampilkan 1-2, dan Perancis, dipukul mundur di semifinal. Inggris ke final juga dengan catatan tak tertangkan. Di penisihan grup, mereka sekali menang melawan Serbia, dan dua kali timbang, melawan Denmark dan Slovenia. Inggris menunjukkan grafik meningkat, di babak 16 besar, dan perempat final. Pertandingan antara kedua raksasa ini, selalu berlangsung seru, dinantikan, dan setiap detik di lapangan, adalah bagian dari epos yang abadi. Dari masa lalu hingga masa depan nanti, Inggris dan Spanyol, akan terus menulis cerita mereka, sebuah kisah saga, yang sangat memikat hati jutaan pengumar di seluruh dunia. Setiap momen pertanyaan bagaikan tulisi, yang ditulis, dalam bahasa setak bola, mampukah Inggris mempertahankan rekor, tanpa kalahkan mereka atas Spanyol di ajed belu? Atau, akankah matador Spanyol, yang akhirnya mematangkan demi asid reliance? Semua mata akan tertuju, pada laga puncak, yang menjanjikan drama dan ketegangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!